Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan Tuhan itu baik dan selalu baik dalam kehidupan saudara dan saya Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, maha baik, Allah yang hidup, Allah yang kudus dan benar Kami bersyukur Tuhan untuk berkatmu Pagi ini kembali kami bangun dengan kekuatan baru dan dengan berkat kebaikan Tuhan Kembali saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firmanmu Murapi kami roh kudus untuk mengerti dan dengar-dengaran Taat melakukan setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara yang dikasihi Tuhan ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kisah para rasul pasal 12 ayat 1-3 Tertulis demikian Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat Ia menyuruh membunuh Yaakobus, sodara Yohanes dengan pedang Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus Waktu itu Hari Raya Roti tidak beragi Sudara yang dikasihi Tuhan Ketika ada hal-hal yang tidak kita mengerti Ketika ada hal-hal yang membingungkan Terjadi dalam kehidupan kita Dan membuat kita bertanya-tanya Tentang eksistensi Tuhan Atau tentang kasih Tuhan Dalam keadaan yang seperti itu, sodara Tetaplah percaya Tetaplah setia Tetaplah mengasihi Tuhan Dalam kisah para rasul pasal 12 ayat 1-3 ini Kita membaca tentang situasi sulit yang terjadi yang dialami oleh jemaat mula-mula Raja Herodes bertindak keras terhadap jemaat Dan ia membunuh Yaakobus dan menangkap Rasul Petrus Kalau kita membaca dan memperhatikan peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam ayat-ayat ini Kita melihat adanya perbedaan Dari apa yang terjadi pada Yaakobus dan apa yang terjadi pada Petrus Yaakobus mati dibunuh Sedangkan Petrus mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib Ia dikeluarkan dari penjara oleh kuasa pertolongan Tuhan Dan disini sodara Muncul pertanyaan Mengapa Tuhan mengizinkan Yaakobus dibunuh Tetapi menyelamatkan Petrus Mengapa ada yang ditolong Tuhan Sementara yang lain sepertinya tidak Menanggapi keadaan dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sodara Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti Yang pertama adalah Bahwa rencana Tuhan lebih besar daripada apa yang kita pikirkan Kita terkadang tidak mengerti Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu terjadi Tapi sodara yang dikasih Tuhan Kita perlu ingat bahwa rencana Tuhan Jauh melampaui pemikiran dan pemahaman kita Dalam Yesaya pasal 55 et 8-9 tertulis Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu Dan rancanganku dari rancanganmu Rencana Tuhan sodara terkadang kita tidak mengerti Tapi kita perlu selalu percaya kepada Tuhan Beriman kepadanya Dengan hati yang sungguh Yaakobus sekalipun ia dibunuh oleh Raja Herodes Dalam proses keadaan dan kesukaran yang ia alami Ia tetap setia melayani Tuhan Kesetiaannya tidak tergantung pada kondisi Atau hasil yang ia alami Ia tetap berpegang pada iman Dan percaya kepada Tuhan Meskipun ada ancaman kematian Seperti halnya Yaakobus Dan juga Petrus Yang setia kepada Tuhan Kita pun harus setia kepadanya Dalam segala keadaan Akui kedaulatan Tuhan Bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa Atas segala sesuatu Termasuk atas hidup dan mati kita Dalam Roma 8 et 28 tertulis Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Sudara yang dikasih Tuhan Mungkin ada hal-hal yang saat ini Sudara tidak mengerti Mengapa terjadi Mungkin sudara membandingkan Keadaan sudara dengan orang lain Dan mungkin ada pertanyaan Mengapa saya tidak ditolong Sementara orang lain ditolong oleh Tuhan Dalam keadaan yang demikian sudara Tetaplah percaya Dan setia kepada Tuhan Yesus Biarlah iman kita Tidak tergantung pada situasi atau keadaan Tapi iman dan kasih kita kepadanya Benar-benar merupakan iman yang tulus Dan kasih yang murni kepada Tuhan Tuhan berdaulat Tuhan punya rencana yang baik Melampaui rencana dan pikiran kita Satu saat kita akan mengerti Saat kita berjumpa muka dengan muka Dengan Tuhan kita Dalam kekekalan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk firmanmu Yang sudah kami dengar Memberikan kami kekuatan Memberikan sukacita Memberikan kami damai sejahtera Penghiburan Menolong kami untuk Melihat setiap keadaan Dari sudut pandang firman Tuhan Ada hal-hal yang tidak kami mengerti Ada hal-hal yang membuat kami bingung Tapi kami Mau bersandar kepada mu Kami mau tetap setia Beriman Percaya Kami mau tetap mengasihimu Tuhan Yesus Dalam segala keadaan Dalam segala situasi yang kami alami Tolong kami Tuhan Kuatkan kami roh kudus Supaya kami tetap Setia Hidup dalam kebenaranmu Berpegang Kepadamu Tuhan Mengandalkanmu Setiap saat Terima kasih Tuhan kami Mengucap syukur Berkati kami di sepanjang hari ini Dalam segala tugas Aktivitas kami Pimpin kami Dan sertai kami Dengan kuat kuasamu Jadikan kami Pemenang-pemenang Dalam segala keadaan Kami serahkan setiap Pergumulan kami Masing-masing Kedalam tangan Tuhan Biarlah tangan Tuhan Melawat dan menjama Menolong kami Mengerjakan Mujisat dan pertolonganmu Bagi kami Kami percaya Masih ada mujisat Masih ada pertolongan Masih ada jalan keluar Yang dari Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang Punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah Dari Bapak Surgawi Kasih karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan Dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini Dan sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali Dan bahkan sampai Selama-lamanya Dalam berkat Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya Firman Tuhan Menjadi berkat Dan kekuatan Buat sudara semua Dan roh kudus Akan menolong sudara Untuk lebih lagi Memahami kebenaran Firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati sudara semua Sampai jumpa Dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati